Kita balik seputar Manuraya Malam dengan informasi pertama Pemirsa sebanyak 25 rumah warga di kampung Kebun Kelapa Maksud kami Kalapa, Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat Ludes terbakar pada Senin malam Api berasal dari lilin yang jatuh dan membakar kasur di salah satu rumah warga Inilah video amatir yang merekam detik-detik terbakarnya puluhan rumah warga Di kampung Kebun Kelapa, Desa Sukamenak, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat Senin malam 6 Februari 2013, pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat Tercatat ada sebanyak 24 rumah warga di kawasan ini yang Ludes terbakar dan rata dengan tanah Selasa siang, 7 Februari 2023, warga korban kebakaran berusaha mencoba membereskan rumah mereka untuk mencari barang-barang berharga Kebakaran terjadi diduga berasal dari lilin yang jatuh dan membakar kasur di salah satu rumah warga Saya belum tidur, lagi sakit soalnya, lagi sakit Pas ada tetangga yang mangil-mangil, ada yang kebakaran, kebakaran Itu pas itu api udah gede? Api udah besar Karena apa sih katanya Pak? Kena lilin, orangnya rada gigi tuh, orangnya rada agak waras Guna memadamkan api, petugas Damkar menerjunkan 9 unit mobil pemadam Api akhirnya berhasil dipadamkan petugas setelah 4 jam proses pemadaman Pada pukul 11 malam, dan kita luncurkan pada saat itu beberapa pos Kodamkar Ada 8 unit pemancar yang kita kerahkan, 9 dan 2 unit mobil rescue Jadi kita respon time dari sejak menerima laporan sampai lokasi ini kurang lebih 12 menit Dan setelah itu kita lakukan upaya-upaya secara langsung Karena memang akses menuju tempat kebakaran ini cukup sempit ya Sehingga kita juga menggelar selang kurang lebih 300-400 meter ya Dari akses jalan yang memang bisa dilalui oleh mobil pemadam Kami pada saat ketika datang ke lokasi memang api sudah memerah Sehingga memang kebetulan tidak kesulitan juga Yaitu terkait masalah sumber air yang ada di sini Namun demikian penyelesaian daripada kebakaran ini sudah kita laksanakan dengan baik Kurang lebih 4 jam, karena selesai masa pendingin itu pukul 3-4 jam Ketika proses pemadaman, petugas sempat kesulitan karena akses menuju lokasi yang sempit Serta banyaknya material yang mudah terbakar Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut Warga berharap pemerintah dapat segera turun tangan untuk memberikan bantuan Rezitya Prasaja, Bandung TV